Warga Israel dengan sengaja membuang limbah ke aliran Mata Air atau Wadi Al-Auja di utara kota Jericho, tepi barat Palestina pada selasa 2 Juli 2024. Sikap ini dilakukan agar warga Palestina tidak bisa mendapatkan air minum yang layak. Pemukim Israel membuang limbah ke aliran Wadi Al-Auja dengan tujuan mencemarinya. Sehingga membuat warga Palestina tidak dapat menggunakannya atau berjalan-jalan di sekitar aliran air tersebut. Hal itu diungkapkan pengawas umum organisasi Al-Baidar yang membela hak-hak suku Arab Badui, Hasan Melihat. Melihat mengatakan, membuang sampah ke mata air merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan.